Intro Pemirsa, Petualan Bujang Musi Palembang, Sumatera Selatan Kali ini kita hadir di Desa Soekarami, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin Majang-Majang, iyalah adat gotong royong dalam mensukseskan acara hajatan pernikahan Kegiatan ini digelar sehari sebelum acara persedekahan Disebut Majang-Majang merujuk pada aktivitas di rumah pengantin Yaitu pajangan ragam kue khas Sumatera Selatan Pecak lapis legit, 8 jam, agar-agar, bolu, dan lain-lain Selain kue-kue tadi, kedua mempelainya juga dipajang di pelaminan di dalam rumah pengantin Jadi majang-majang mian kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, Petualan Bujang Musi Palembang, Sumatera Selatan Kali ini hadir di Desa Tercinta Soekarami, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan Hari ini, hari ini, hari ini, hari kita, majang-majang, akor? Akor! Kuyung dekakakor? Akor! Akor! Bukan! Ngomongan kubik-kubik kita ikak, mpai dem bernyanyi, apa dem kebagian nyanyi gak? Iya! Aset dem ikak, kita bernyanyi lagi? Tapi dem bernyanyi! Tapi pek, kamu tadi, kak, makan kue di rumah gak? Dem! Dem, Alhamdulillah pemirsa! Dem bernyanyi! Adikak, rumah pengantin ramin ya, aset kita dem ke panggung ikak, kita ke rumah pengantin. Di sini, kak, acaranya lah digelar acara hiburan sementara, kayak itu kan, hari diari majang-majang, kak, berkaruki gratis, kan? Nah, kebetulan hari, kak, dihibur bersama karuki, Rizky Karuki, dari Dusun Sukarami. Wow, kamininya! Kamininya! Sistem kerja karuki, kak, lor. Dia nyanyi ke lagu-lagu dangdut, dan terkoleksi di internet. Itu kan, berarti banyak lagu tunggu mereka. Nah, akor deh. Ada yang bernyanyi lu? Belum, baru enak. Baru enak, urung kan? Oh, enggak, 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 enggak. Tidak dulu kita ngelih. Nah, ramungan ibu-ibu. Apa kabar, kopi-kopi? Sehat! Dan itu kita menuju ke rumah pemirsa. Di rumah lagi rami. Ijangan pajang-pajang. Disebut pajang-pajang karena banyak kue yang terpajang. Segala jenis kue yang ada di Sumatera Selatan. Yuh. Udah kenek? Kenek? Oh, cina-cina! Oke, dua. Aku pempen surakan. Surakan dikit, ya. Masih ada, ada? Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Oh, enggak suwek. Ha, ha, ha! Iya, ada, enggak? Suwek. Suwek nih, ya. Berarti beda. Sifat masih itu. Ada, ada. Ha, ha, ha! Ye, ibu-ibu kebay. Biasanya. Ha, ha, ha! Lanjut lagi lho. Tubuh yang kue. Yang kue. Ayo, lagi lho. Ayo, lagi lho. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Suwek. Ha, ha, ha! Suwek nih, apa nanti? Kebetulan di dosen sukarami. Tak suwek lho. Ha, 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 ye. Ayo. 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 Ayo, nge-review makanan-makanan. Ada misu. Ayo. 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 Pemirsa. Ayo. 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 B. Ayo. 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 Okay. Bapak, bapak. Selat.. Selatấp. Satu. Selatорош. umak kami Usna ini kebetulan dia adik-adik nama adik itu Markona mana Bikona kami? Bersambungan selamat boleh menantu boleh tidak kami tanang kuma? boleh kita nak betul-betul amun umat pemirsa kebetulan di hari majang-majang Kak hujan minta-minta besok dah kan? iya ikat tegak lagi berhenti dapat ceknya? amin hari Kak Raminya lor di majang-majang Kak memang terpajang kue-kue lagi aku nak bergesa dengan salah si kok bebek-bebek tertidak ngapain banyak kue cek dapat paham ya tak? aku tanya dengan kue-kue nya pemirsa yang jelas selain fisika selain kegiatan para ibu-ibu atau yang lah dewasa ada bujang gadis di dalam telur malang bujur kue-kue assalamualaikum pemirsa sekarang kita ada di rumah pengantin pengantinnya cantik dan ganteng ada yang menarik dari adat ini yaitu di rumah pengantin dipenuhi oleh bujang gadis mereka duduk rapi sambil bersenda gurau dengan pengantin lebih kurang hakikatnya hari ini jadi hari perpisahan pengantin dengan teman-temannya kue-kue ini tidak cuma dipajang baik melainkah disajikan untuk dinikmati temu dan undangan yang datang beti bukan hanya kue pak ya nanya gadis sekali yang tengah? indah lestari yang baju hitam? fitri fitri ya kot karena pemirsa bedanya di sukarami dengan di tempat lain disini kan ada bujang gadis kalau majang-majangnya itu kanti-kanti pengantin hadir galik itu kan itu perbedaannya di tempat lain yang ini kan namanya sampai cantik? gina gina adek baju abang? reva reva juga namanya juga reva jini ngomong dengan kuyung yang tanya ke yang baju abang itu siapa namanya? bener bener yang ika siapa dek? indah indah ika ika misanku lor? bener lah ira aida niswa wah yang itu dek? wajelan pratiwi eh bunga apa tiwi itu? tiwi tiwi kan pengantin ika adalah adek sepupu kuyung deka umat dia dengan umat kuyung deka dua beradik salim dulu kau salim dulu kok kamu kapan akan nikahnya? insyaallah insyaallah eh pakai bahasa musik atau tidak? katanya dari medan 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 tavanuli selatan atau utara ingat gak? ada marga nya gak? gak ada marga berarti dari medan gitu dari suku medan kayak gitu eh berkulelah berapa lama? pacaran udah berapa lama? sepuluh tahun sepuluh tahun sudah kita kita berpacaran sepuluh sepuluh emang berapa? katanya tadi berapa? katanya puluh katanya? lupa ya? lupa ya? lebih lama dari situ atau lebih? kayaknya sembilan sembilan tahun oh iya relatif sama lah kalau sembilan sepuluh kenalan sepuluh tahun kenalan sepuluh tahun waktu pertama ketemu duduk tengah B aku oh duduk tengah oh waktu kamu bertemu adikku pertama kali dimane? ketemu pertama sama Resi dimana sih? di di kawasan kawan di kawasan kawan di palembang maksudnya? tidak di sekayu itu kalah di sekayu kalah itu Resi masih? SMA SMA oh sampai sekarang abadi ya? abadi selama kalian sepuluh tahun itu adakah perselingkuhan? ini ada gak sempat? ini bukan mengungkit masa lalu tapi flashback kisah indah gitu loh siapa yang pernah mengkhianati? tidak ada Resi kan? tidak tidak tapi pernah class gak sih? pernah jaga jarak? apa sih? break? apa sih? bahasa namanya Mikari? break ya? putus dengan nah break? pernah gak? daulah daulah terus selama waktu tersebut Pajero gak sih? Pajero kan? Resi dimana kuliah? palembang palembang ketemu terus gak? ketemu terus oh ketemu terus berarti jarang berpisah jauh jarang ya? jarang pertanyaan terakhir pertinyi ini setelah menikah besok dan hijab kabul sah kalian adalah suami istri besok ya boleh anak berapi kok saya ke lanang yang laki-laki berpribadi aku insya Allah mendengar rezeki sikok lanang sikok lanang alang kedikit tapi gak apa-apa dia boleh berkompet sikok sikok ujinya alang kedikit nah resi resi enggak anak berapi enggak kaget dul resi adik-beradik resi yang berapa? empat beradik pengen berada anak berapa? empat bule empat pule siap gak? siap eh namanya pembuatan tuh harus kolaborasi loh enggak pacok membuat kedewe terima kasih selamat mati hari bahagia itu dia itu luar bedanya antara di desa Soekarami dengan di tempat yang lain kalau di tempat lain jarang adik hampir gak katek bujang gadis luar biasa disika rata-rata ini teman akrabnya resi ya berarti muis teman akrab juga dong teman nongkrong kan memang sedang ke di dapur terpusat kegiatan panggung panggung ialah ketua penanggung jawab konsumsi ibu panggung motong kue-kue ini untuk santapan maupun untuk buat tangan yang dibawa balik bagi para warga yang turut membantu kegiatan hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nah pemirsa koyong lega ada di dapur di dapur ibu kak caknya lagi sibuk dari mulai kami datang sampai kira-kak kupik kita apa namanya kubut? kubik roh kubik roh kak caknya mendekali sepintas apa panggung keseluruhan apa khusus kue? khusus khusus tidak sekedar kue baik pik berarti yang mot-mot kue kak pik apa berami-rami? istilahnya kami itu kita itu memang berami-rami tapi ada ketua penanggung jawabnya tetap kupik kak istilahnya tetap di bawah pengawasan panggung sampai teko panggung tetap di artinya pemirsa kalau di sukarami harus paham tentang menu-menu tidak ada sekedar makanan ini tapi makanan manis pun pik ikat tadi kak bujang-bujang ikat namanya aku udah pegang pemirsa takut terkontaminasi nah ikat pik namanya kue bronis ikat pik seling seling nanas seling pokoknya ikat bolu bolu pik bolu kik kik nah ikat pik yang kak nah yang kak naik nah 8 jam 8 jam ikat agar ikat ikat lapis lagi oh lapis lagi ikat aku nanya ke 8 jam ikat 8 jam ikat ikat 8 jam ikat masih 8 jam ikat masih 8 jam maka pajar sedap minta pik 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 mungkin kamu paham dikit pik jangan disebut majang-majang itu karena terpajang-pajangnya kue ikat mungkin nah itu untuk acaranya para undangan kita para tamu untuk istilahnya aman bahasa kita itu untuk nganti ke pengantin duduk nah nah pik yang dibungkus-bungkus ikat pik yang dibungkus-bungkus ikat pik yang dibungkus-bungkus ikat pik untuk kita nyenyuk para yang oh yang nolong-nolong yang nolong-nolong oh panitia yang sibuk-sibuk begawai masak-masak kan berarti dibawakan lagi sibuk pula itu khusus lauk-lauk untuk kita makan petang ikat kami nak turun jadi pemirsa panitia atau segalik petugas yang ngotong royong ini bingkisan menebalik itu kan ada pacak makan kue di rumahnya itu dia loh bukan seluruh dan nolong pembeda yang terkeliknya nyate kalau di desa sukaramika majang-majangnya penuh dengan kue basah yang bersusun dan kuenya kue lemak-lemak kue angun kali sejak kapan masak kue dari hari kemis tadi sekitar 4 hari sebelum acara 3 atau 4 hari sebelum acara ade dodole ade dodole apa dia muatnya di sikak gale apa dia di sikak gale tepusat di rumah pengantin aku di rumah pengantin terima kasih kopiro di urur di urur jalan ibu-ibu lagi masak lagi nyiap-nyiap makan bawah berhubung bebek kami ke dua tingkat masih di jalan di rumah kediaman pengantin pada acara majang-majang kegiatan makan minum itu telah diselenggarakan laut ikat dimakan harika lah bukan oh lautnya lor nah ayam ricah-ricah dimakan harika lah Kak lor ditaruh disitu untuk seluruh tamu dan undangan yang datang melunggawai atau di bertamu untuk antar petulung dan lain sebagainya acar acar sambal buah sambal macang sambal macang sambal macang bumbam ikan goreng patin lor 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 nangke rendang nangke rica-rica disitu sayur mayur kita nilik jalan betana selanjutnya Alhamdulillahirrahmanirrahim Sampailah di meja makan Nah jadi pemirsa Makanan yang kita review tadi kak Dipajang di Sika Untuk dinikmati oleh tamu dan undangan Maupun sanak pemele, sanak broyot Dan kepanitiaan yang nolong gawe Dan yang bertamu ke Sika Aku harapkan kupiku Ibu, lagi apa? Anggun piring, nyasun piring Anggun piring, nyasun piring Sampai masuk Nama pemirsa, kami lah Bekanti kuyung ketue tukang tanah Di tubuh Sika disebut apa yung? Ketue tukang tanah Anak belay Anak belay, samir Ika masak apa yung untuk akai ika? Masak nasi Masak nasi Menunya nasi Dengan apa yung biasanya Untuk acara pendidang ya? Ini ngebun-ngebun ayam Masak-masak ayam Kan untuk besok itu Besok baru Istilah kita masak nasi lagi Untuk makan-makannya Yang hari ini kan makan-makan juga Istilah tapi makannya Istilahnya ala kadar Yung mulai kamu bersibuk-sibuk itu dari hari apa yung? Mulai istilahnya sebelum kawainya tiga hari sampai Tiga hari yang sebelum hari saja Kamu mulai sibuk di rumah pengantin nikahnya? Ya 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 Pokoknya mulai dari masa ayo kan yung itu Masa ayo Selain sebagainya Buat komi Buat komi Buat komi Tunggu disini masih pakai puntung yung yung? Masih pakai puntung Ngambi Untung yung yang ngambiknya Biasanya tuan rumah ngambik kemana yung yung? Ninali tubuh Di hutan lah Di hutan Biasanya kami keuntung itu dibantu oleh warga-warga sekitar Apa itu tuan rumah dewe? Tuan rumah kan Bertolongan yung? Bertolongan Yang Kamu kita masak untuk Esok kan hari H pemirsa Buteran besok adalah hari H Mulai Untuk Nana untuk nasi Bakal dimakan jam 12 Jam berapa yang mulai bergerak? Sekitar jam 7 Jam 8 Jam 7 jam 8 Baru proses masak nasi Nasi ya Amin Itu lagi masak apa yung? Masak nasi Masak nasi Kalau masak lauk Sampai masak? Sampai lah Panggung Petinnya istilahnya Proses masaknya sampai Sampai Jam 7 Jadi di barang ke Antara masak nasi dengan masak lauk Tapi Petinnya apa lah dong yang memasak bagian lauk? Bagian lauknya betinnya Oh Khusus nasi dengan ayo-ayo Ayo minum ada Gimana? Gimana? Begitu Berarti khusus lauk Khususus kubik panggung tadi kak Gitu ngelik Sistem cari masak nasi Kalau yungnya mohon ijir kita disitu yung Wirsa Kami ini ngelik Proses menanak nasi Alias betanak di kita Suka rame lor Masaknya secara tradisional Dari sana Bukan nge Ayo yung Api dah hangat yung? Oh uap yung Por ujinya Nah Berapa kilo yung? 20 20 kilo Sistem kita masak yung? Maman yung? Nah istilah tunggu yungnya ke matang dulu kan Setelah yungnya matang masuk ke beras kan Ada ancak di bawah? Ada ancak Ancak dinyu ayo dulu Bisa ngukus Ngukus beras Pertama itu Setelah itu baru ditimpe dengan air yang hangat Iya Setelah uapnya keluar Akhirnya kita sirap lagi Sama panju panas Sampai dia pulang atau sesuai Sampai berubah jadi dari beras tadi Berubah jadi dari beras Pernah gak yung di kondisi tertentu tuh Ada kejadian misalnya nasinya Maaf yung misalnya matang itu Harus ditanggulanginya Maman yung Misalkan tiba-tiba nasinya tuh Lagi ada akor Sirapnya yung Oh Tapi tidak pernah lah kejadian yang kayak itu yung Karena lah tau lah Biasa Misalnya kehujanan Ayo lah yung Ayo Ika sampai gak yung Sape dia tugasnya yung Tukas dia itu Kencangnya Tukas Joker Joker Tidak dia kak apikinnya di dalam Bepi dia memang galak jokernya Ayo memang Dalam Galak jadi nulung wacara uang Wajah Weee Mbak gaul Dia kan gaul Gakul Mbak gaul Jokernya profesional Jokernya udah ya Wajah anti galap ya Anti tamu ya Tepat tuh Tepat tuh Nama anak si yang depan Akor Mbak ngasih depan Siap Ah Entap Balik lagi Misalkan kondisinya Nasinya gak semperno lah Bahasa kita Isilah matang Isilahnya kan Dibibur lagi Nih kan Dimensiram lagi Sama penyuk panas Udah itu kita tutup lagi Dikeruan ke Sampai dia Sampai dia Isilahnya matang Sesuai Maksud yang tubuh masuk Sampai matang Berarti yung proses Nyiram dengan ayo panas itu Diulang-ulang yungnya Berapa kali kurang lebih Dia kan tergantung dengan kita Ini kan Misalkan aku itu Kalau dia siraman Pantas beras kan Matas tenggelam berasnya Nah sudah itu kita buka kan Lalu dia uapnya keluar Kita buka kan Nah sudah itu kita Giro lagi Kalau dia sudah bagus Sudah patah kan Ya sudah Betul Sampai dia Sesuai dengan kehendak Terima kasih Tapi ngomong-ngomong yung Cigi Ika Nasi gali Ayo panas Untuk Mulu Ika Kalau besok Wah Bayang lanjut lagi yung Kami ngeruah Di meja Ika Pemirsa Pemirsa Dulur-dulur Dimanapun Apapun kegiatannya Menyambut Hari Sebelum acara Ika Sebutannya beda-beda Amelis ngerami Namanya majang-majang Di tempat lain Ada yang ngecew bawang Ada yang ngecew bawang Ada yang ngecew bumbu Macam lah Ada yang ngeantar beras Dan lain sebagainya Pada intinya konsepnya sama Gotong royong Gotong royong Gotong royong Gale-gale Bahu-mah bahu Untuk suksesan acara Ika Dan Kita jinguk lor Yang ada di meja Tukang tanah Alias anak belai Apa baik Kita rupiah sih kok Bokor Bokor Tapi ada isinya ya Bokor Ika Pertama pasti ada Kopi lor Kopi Kemudian Teh Gulok Gulok pasir Kemudian ada yang Untuk dimainikan Selanjutnya Itu pasti Itu pasti ada Soalnya Itu harus diluruh Tukang tanah Itu Amandak Tinggal Harus dibuat senang hati Kemudian Kue-kue tadi Kepun Disiap Kepun Kepun Koyong daerah belum nyicip Nyicip dulu Koyong daerah belum nyicip Koyong daerah belum nyicip Nyicip dulu Nampaknya Nampaknya ketan di Asyik Aman zaman dulu lemang Aman zaman dulu lemang Tapi mereka lagi Genti ketan Kita makan berhame di acara Ika Ika menu-menu yang ada Disediakan untuk hari Ika Kita keringat aku Koyong daerah Marah api Oh Tunggu seangat Luwok adek Jadi kita makan dulu Koyong daerah Ayo sebelum makan Kita tutup dulu Terima kasih banyak pemirsa Ambilu Pertualangan Bujang Musi Pelembang Sumatera Selatan Di Desa Sukarami Kecamatan Tekayu Kabupaten Musi Baju Koyong daerah Aman kita Gak ngangkat Potensi Adat-istiadat Karifan lokal Yang ada di Sumatera Selatan Harapan kita Semoga Para pemirsa yang lagi nonton Paca bangga Ini kan ciri asik itu Beda di tempat lain Belum tentu ada di tempat lain Setiap daerah Setiap desa Punya ciri as masing-masing Kita harus bangga Dengan keberadaan ini Dan terus untuk Melestarikan budaya-budaya Yang seperti Ika Yang tentunya Bakal tergrup oleh Kemajuan zaman Akor Mak bokor Dari Desa Sukarami Kecamatan Tekayu Musi Banyu Asin Aku goyong deka Candra Asena Yang belagaknya Tujuh kali lipat Dari hari ke hari Semakin bertambah Sampai ke pucuk langit Aku deka Candra Asena Yang belagak Yang belagak Sebanyu Asin Kami pamit Bersama kameramen Mak serma Andika Tuluk Kijing Bila itu Tapi kuat hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Boyung deka Akor Wabarakatuh Terima kasih telah menonton